Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, jumpa lagi di Aryan M Channel Buat teman-teman yang klik video ini Saya ucapkan selamat jumpa lagi Dan tentunya kabarnya masih dalam kondisi sehat walafiat Oke guys, kembali saya buat video reaction kali ini Dan Satu video Yang membahas tentang bahasa Kali ini yang akan saya reaction ya Sambil dari miliknya Dari channel Bang Rusdi Rusli Bagaimana keluhan Para youtuber ini Mengenai bahasa Melayunya Yang tidak sepenuhnya bisa dipergunakan oleh warga Malaysia Ya, baik itu Oleh orang Melayu sendiri Ataupun lebih-lebih non-Melayu Dalam ulasan ini Akan kita bahas tentang bagaimana Orang-orang non-Melayu Dalam hal ini Orang Cina Yang asli Mempunyai ID Malaysia Yang tidak bisa berbahasa Melayu Ya, jadi ini Ini akan menjadi kendala ya Bagi orang lain yang datang Yang berkomunikasi Dengan menggunakan bahasa Melayu tentunya Ya Bagaimana Video tersebut ya Ataupun tanggapan dari Mas Rusdi Ya, sebagai pemuda Ataupun orang muda Malaysia Tentang Persoalan ini Ya Oke, kita coba Lihat Apa pendapatnya Di video ini Tentunya Jangan lupa Di subscribe dulu Ya Halo guys Assalamualaikum Bertemu kembali Bersama dengan saya Rusdi Rusdi Oke, jangan lupa Untuk terus like Share dan subscribe Guys Bagi yang belum subscribe Ayo terus subscribe Oke Terima kasih kepada anda Yang terus mendukung video ini Ataupun channel ini Untuk terus saya Semangat untuk Masihkan konten-konten Seterusnya Terima kasih juga kepada anda Yang terus memberikan Saran-saran kepada saya Untuk saya mengulas Sesuatu yang terbaru Untuk saya mendapatkan Untuk saya ulas Untuk saya bahas Ataupun untuk saya sendiri Mendapatkan ilmu pengetahuan Melalui apa yang anda Sarakan kepada saya Nah, di video kali ini Saya akan Membicarakan guys Berkenaan dengan satu hal Kerana sebelum ini Saya pernah membuat Satu konten collab Bersama dengan teman saya Di Indonesia Yaitu Chinese Indonesia Tapi saya kagum Dengan bahasanya Kerana Kemampuannya berbahasa Indonesia Itu tidak ada Chinese-Chinese Tidak ada Logat-logat Chinese-nya di situ Berbanding dengan di Malaysia Saya harus akui Kepada anda Yang mungkin Teman-teman anda Keluarga anda Saudara anda Ataupun sesiapalah Yang pernah datang ke Malaysia Pernah berkomunikasi Dengan orang Orang Malaysia Yang berbahasa Cina Pasti anda akan melihat Mereka punya Bahasa Cina itu Saya harus jujur Mereka itu Kupi-Kupi-Kupinya Di Malaysia itu Tidak terlalu Melayu Masih ada Chinese-Chinese Begitu Bahkan Ada sesuatu Yang parah Seperti yang Ada di video ini Jadi ayo kita sama-sama Nonton video ini Seperti apa Kerana anda minta saya Untuk ulas video ini Apa tanggapan saya Dan bagaimana Jadi mungkin anda boleh Kita nonton sama-sama Dan Selepas video ini Saya akan Berikan Respon saya Tentang Video ini Aku mau denger juga ya Let's go Stitch kak Jadi Aku sama keluarga Juga punya pengalaman Di Malaysia Especially di Kota-kota kecilnya Kayak Batu Pahat Melaka Nah waktu itu Aku ingat banget Papa Aku sama cincu Lagi mau cari makan Logat Indonesia Kita jalan-jalan Sekeliling hotel Nah kita ketemu tuh Chinese restaurant Jadi disana Kita mau order Jadi Kliennya tuh Kebingungan Kita Order pakai Bahasa Indonesia Gak ngerti Masih wajar lah ya Jadi kita coba pakai Bahasa Melayu Papaku kan Bisa bahasa Melayu Di Indonesia juga Banyak yang Berbahasa Melayu gitu Jadi papa order Pakai bahasa Melayu Mereka gak ngerti Dan baru saya Coba order Pakai bahasa Inggris Mereka juga gak ngerti Jadi Papa saya disana Malah Heran gitu Orang disini Maksudnya Warga kenegaraannya Malaysia Kan bahasa Kebangsaannya Kan Melayu Jadi mereka itu Gak bisa sama sekali Jadi Restaurant Chinese itu Mereka semuanya Cuma bisa Bahasa Mandarin Nah setelah Jadi yang Melayani itu Dari sampai yang tua Sampai yang muda Semuanya gak bisa Bukan kalau yang tua doang Gak bisa gitu Kan masih wajar ya Ini dari yang Kaum muda Kaum tua itu Mereka bingung gitu Jujur Papaku Kayak agak marah Gitu sih Apa kita di Gimana istilahnya Tidak dianggap Disini Atau gimana Tapi ternyata Mereka itu Bener-bener gak bisa Bukan kayak rasis atau apa Enggak Cuman jadi mereka itu Ya semuanya Di sana Chinese Perkumpulan Chinese-Chinese gitu Padahal Kebangsaannya Malaysia FYI Jadi kita cari tahu Tapi gak bisa bahas Informasi di sana Nah ternyata Ada Kita ketemu Warga negara Disana juga Jadi dia ceritain Jadi disana itu Ya kayak Gimana ya Mereka Sekolahnya semua Dari awal itu Chinese Semua gitu Jadi Istilahnya Jadi kayak Perkumpulan Chinese gitu Tapi Tidak diwajibkan Berbahasa Melayu Jadi di sekolah pun Mereka mendarin Ya Kalau di kita kan Sekolah tetap Bahasa Indonesia Gak bisa pilih Mendarin doang gitu Kalau international school Juga ya Bahasa Inggris Ada mix Bahasa Indonesia Gitu gak sih I don't know Nah yang di Malaysia ini Bukan international school ya Itu lebih ke kayak Sekolah negeri Di Indonesia Nah lalu Tempat makannya itu Bukan kayak Spesifik Chinese restaurant Satu cafe gitu doang Tapi lebih kayak food court Jadi Satu food court itu Gak ada yang ngeh gitu Kayak kebingungan gitu Jadi disana kita harus Pakai bahasa Mandarin Ya kita bisa dikit-dikit lah ya Tapi kita lebih prefer Bahasa Melayu Bahasa Inggris gitu Bingung aja sih gitu Oke guys Begitulah Aduh Selepas saya mendengar video ini Oke Saya akan bercerita Berdasarkan pengalaman saya guys Pengalaman saya Berada di Indonesia Dan saya ada teman di Indonesia Berbansa Cina Bersuku Cina Orang Cina lah Maksud saya disitu Tapi Bahasanya itu Indonesia Banget Bahkan Seleng-seleng Cina nya itu Tidak dengar guys Bahkan ada lagi teman saya sharing Walaupun mereka Suku Cina Tapi kemampuan mereka juga Menggunakan Menguasai bahasa daerah Itu sangat-sangat luar biasa guys Berbeda yang ada di Malaysia guys Saya juga ada teman Orang Cina Dan saya serumah dengan dia Hari-hari Bisa dikatakan Waktu kuliah itu Memang saya Satu kamar dengan dia Saya juga keluar makan sama dia Satu kelas sama dia Saya harus jujur Memang bahasa Cina Bahasa Melayu Mereka itu Tidak terlalu Bagi saya Tidak terlalu Sepertimana Yang saya dengar Cina yang ada di Indonesia Jadi minta maaf guys Kalau saya menggunakan bahasa Ataupun Cina Indonesia Ataupun Cina Malaysia Saya minta maaf Kalau anda Sebenarnya Kalau di Indonesia itu Kalau suku Cina itu Sebenarnya dipanggil apa Kalau di Indonesia Mungkin anda boleh tuliskan Di ruang komentar guys Oke Melalui video ini Apa yang saya boleh tanggapi Di sini Bagi saya Ini satu hal yang Sangat-sangat parah guys Parah sekali Di Johor guys Orang Malaysia Tidak boleh berbahasa Cina Kalau sesama warga negara Malaysia Mungkin aman Begitu guys Masalahnya Luar negeri Orang yang daripada Indonesia Datang ke sana Melihat sendiri Apa yang terjadi Jadi Mungkin sebelum ini Dia cuma menonton video Berkenaan dengan Oh orang Cina Malaysia itu Tidak fasil berbahasa Melayu Itu normal mungkin Kerana memang Di sosial media Ada banyak Tapi yang parahnya Warga negara Malaysia Tetapi Tidak boleh Berbahasa Melayu Guys What Yang paling Bagi saya Tidak boleh Diberi muka lah Bagi saya Dia adalah warga negara Malaysia Tapi Tidak boleh Berbahasa Melayu Walau sedikit Dan yang Ini Yang mengesan Ini Yang tahu Hal ini Adalah Orang Daripada Negara luar Mengaku Warga negara Malaysia Tapi tidak Boleh Berbahasa Malaysia Sepanjang Sekolah Dulu Sekolah mana Seperti kita tahu Guys Mungkin anda juga tahu Indonesia Malaysia Pasti tahu lah Notis Di Malaysia Ada satu Namanya Sekolah Yaitu Sekolah Binakular Di mana Orang boleh Sekolah Cina Sekolah Tamil Ataupun boleh Sekolah Melayu Itu pilihan Masing-masing Ada sesuatu Lagi yang berlaku Mungkin Saya tidak pernah Ceritakan Di mana-mana Ataupun Mungkin anda Sudah belum pernah Dengar Saya Saya kan Saya kan sudah Ada anak Anak Saya kan Umur 11 tahun Dan masuk Kalau di Indonesia Itu kan SD Kalau di sini Sekolah Kebahasaan Atau sekolah Rendah Bahkan Teman-teman Saya di Malaysia Ini guys Teman-teman Saya di Malaysia Ini guys Rasa Satu Kebanggaan Yang luar biasa Apabila Anak mereka Itu masuk Sekolah Cina Orang Melayu Jangan Busing Dengan orang Cina Tapi Apa salahnya Bahasa Melayu Walaupun Saya menggunakan Bahasa Indonesia Di sini Tapi Bukan bermaksud Saya tidak boleh Berbahasa Melayu Memandangkan Penonton saya Adalah orang Indonesia Saya mahu Belajar Bahasa Indonesia Jadi Dengan ada Kesalahan Kesalahan Bahasa saya Mungkin Anda boleh Betulkan Tapi Bukan bermaksud Saya tidak boleh Berbahasa Melayu Saya boleh Berbahasa Melayu Bukan Saya Resist Dengan orang Cina Tapi Saya harus Beritahu Di sini Kalau Tidak Warga negara Malaysia Tidak boleh Berbahasa Melayu Itu Mau Dibilang Apa Guys Itu Parah Sekali Guys Yang Paling Memalukan Orang Cina Dari Negara Seberang Yang Tahu Kasus Ini Dan Di 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 Dan Ini Akan Menambahkan Lagi Kesehan Kesan Akuratnya Apa yang Mereka Percaya Di 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 Jadi Kepada Bagi saya Di sini Kepada Teman-teman Saya Khususnya Melayu Tidak Ada Jaminan Kesuksesan Kita Menggunakan Bahasa Orang Lain Tidak Ada Selagi Mana Kejayaan Itu Keinginan Itu Tidak Datang Daripada Diris kita Sendiri Atas Izan Allah S.W.T Setuju Mas Rusli Mas Rusli Menguasai Bahasa Orang Lain Tidak Ada Masalah Menguasai Bahasa Mandarin Bahasa Tamil Bahasa Indonesia Bahasa Melayu Bahasa Malaysia Bahasa Inggris Dan sebagainya Tapi Bahasa Sendiri Jangan Sampai Lupa Jangan Menduduk Saya Pula Abang Rusli Sudah Tidak Boleh Berbahasa Melayu Tidak Walaupun Sebelum Ini Saya Pernah Dituduh Penjilat Pengkhianat Negara Karena Saya Tidak Boleh Berbahasa Melayu Saya Boleh Berbahasa Melayu Jangan Marah Kalau Di video Ini Saya Cuma Berbahasa Bahasa Indonesia Tapi Kalau Bersama Dengan Teman Saya Di Malaysia Mestilah Saya Menggunakan Bahasa Melayu Sebab Itulah Sebelum Kenal Orang Jangan Tuduh Dulu Tapi Apa Yang Saya Lihat Melalui Video Ini Bagi Saya Itu Satu Hal Yang Harus Diberi Perhatian Serius Oleh Pemerintah Malaysia Kartu Ataupun Kart Pengenalan Identitas Kewarga Negaraan Malaysia Tetapi Tidak Memili Tidak Boleh Berbahasa Melayu Bagi Saya Ini Hal Yang Sangat Berat Dan Saya Tidak Terkejut Saya Tidak Membantah Sama Sekali Kalau Sekolah Binakular Di Malaysia Ini Dibubarkan Dan Saya Tidak Membantah Bahkan Saya Rasa Ini Adalah Satu Revolusi Baru Dalam Judian Pendidikan Di Malaysia Apabila Binakular Itu Dihapuskan Bukan Melarang Menggunakan Bahasa Cina Ataupun Bahasa Ibunda Tidak Ada Sama Sekali Melarang Seseorang Menggunakan Bahasa Ibunda Tetapi Harus Menjadikan Bahasa Melayu Kita Yang Utama Itu Adalah Bahasa Melayu Yang Kita Harus Bisa Menggunakan Yang Baik Juga Yang Ini Sama Sekali Tidak Boleh Jadi Saya Tidak Tahu Apakah Yang Harus Kita Lakukan Di Rakyat Malaysia Saya Sebagai Netizen Rakyat Malaysia Apa Yang Harus Yang Harus Kita Lakukan Kalau Yang Mungkin Bahasanya Itu Ada Sedikit Cengkok 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 Itu Boleh Dimaafkan Karena Masih Boleh Berbahasa Melayu Masih Boleh Faham Bahasa Melayu Yang Masalahnya Tidak Faham Bahasa Melayu Tidak Boleh Berbahasa Melayu Tapi Warga Negara Malaysia Jadi Bagi Saya Ini Satu Kesalahan Yang Sangat Berat Yang Harus Pemerintah Lakukan Jadi Apa Yang Saya Boleh Katakan Di Sini Adalah Saya Salute Dengan Orang Orang Yang Ada Di Indonesia Khusus Suku Chinese Teman Saya Saya Pernah Bikin Konten Sebelum Anda Boleh Lihat Anda Boleh Melihat Kata Katanya Itu Walaupun Dia Bersuku Tionghoa Tapi Bahasa Indonesia Itu Indonesia Banget Baru Baru Ini Bulan Sembilan Bulan Sepuluh Dan Juga Bulan Sembilan Saya Ke Indonesia Hampir Sebulan Dan Saya Duduk Ke Hotel Itu Hampir Tiga Minggu Saya Duduk Di Hotel Itu Dan Saya Sempat Berkenalan Dua Dua Orang Chinese Bahasa Indonesianya Itu Campun Ada Ini Banget Tidak Ada Seleng Seleng Bahasa Bahasa Cina Dan Saya Harus Akui Teman Teman Saya Di Malaysia Yang Saya Rapat Yang Saya Akrab Bahasa Cina Itu Masih Ada Seleng Seleng Masih Ada Tapi Itu Tidak Apa-apa Tapi Yang Bagi Saya Adalah Satu Benda Yang Harus Pemerintah Ambil Serius Adalah Apabila Dia Warga Negara Malaysia Tidak Faham Bahasa Melayu Dan Tidak Boleh Berbahasa Melayu Itu Yang Harus Diperhatikan Jadi Saya Berharap Kan Baru-baru Sebentar Lagi Malaysia Akan Menjalankan Pemilu Kalau di Indonesia Jadi Saya Berharap Hal ini Harus Diambil Serius Adakah Sekolah Benekular Memberi Impak Yang Bagus Kepada Penggunaan Bahasa Melayu Karena Sebelum Ini Perdana Menteri Malaysia Pernah Menyarankan Bahasa Melayu Menjadi Bahasa Kedua ASEAN Dan Mendapat Bantan Yang Sangat Luar Biasa Kerana Rakyat Malaysia Belum Menggunakan Belum Membuktikan Belum Memberikan Contoh Kepada Kepada Public Bagaimana Kuatnya Bahasa Melayu Itu Sendiri Jangan Marah Saya Oh Kamu Sendiri Youtuber Bukan Boleh Berbahasa Melayu Halo Guys Saya Cuma Berbahasa Indonesia Di Konten Saja Tapi Kalau Di Kedua Pasar Harian Di Sama Teman Saya Menggunakan Bahasa Melayu Seperti Biasa Kalau Mau Bukti Ayo Ngopi Sama Sama Oke Ngopi Ngopi Jangan Tulus Semberangan Saya Masih Boleh Menggunakan Bahasa Melayu Saya Masih Boleh Faham Bahasa Melayu Kapan Kita Ngopi Untuk Berkenal Dengan Penonton Di Indonesia Yang Boleh Oke Demikian Tadi Sahabat Sahabat Aryan M Channel Suatu Pendapat Dari Abang Rusli Dengan Persoalan Bahasa Di Malaysia Memang Mesti Menjadi Satu Persoalan Tentang Bahasa Ini Di Malaysia Baik Dari Orang Melayunya Sendiri Kalau Kita Dengar Di Medsos Bagaimana Orang Melayu Juga Banyak Yang Pas Bahasa Melayu Lebih Orang Non Melayu Seperti Pada Ulasan Video Tadi Bagaimana Orang Melayu Orang Cina Malaysia Yang Beridentitas Malaysia Tetapi Tidak Bisa Menggunakan Bahasa Ibunda Ataupun Bahasa Nasional Ini Jelas Satu PR Bagi Pemerintah Malaysia Ini Satu Kesalahan Sistem Yang Ada Di Malaysia Dimana Pendidikan Di Malaysia Itu Kan Ada Namanya Vernakuler Pendidikan Yang Emang Disitu Cuma Ada Orang Orang Cina Dan Parahnya Lagi Bahwa Sekolahan Tersebut Juga Penyampaian Pengajarannya Juga Memakai Bahasa Mandarin Nah Disitulah Parahnya Jadi Sedari Dini Apabila Seorang Cina Di Malaysia Memasukkan Anaknya Dari Usia Dini Otomatis Dia Tidak Mempelajari Bahasa Melayu Nah Demikian Tadi Satu Pendapat Dari Mas Rusdi Rusli Bagaimana Kondisi Bahasa Melayu Yang Tidak Sepenuhnya Bisa Digunakan Oleh Semua Warga Malaysia Terutama Warga Non Melayu Oke Buat Bang Rusdi Silahkan Ikut Berjuang Bareng Para Pejuang Bahasa Tapi Kalau Kita Menilik Kepada Para Pejuang Bahasa Ini Sangat Ironis Sekali Di Malaysia Sementara Malaysia Dengan Para Pejuang Bahasanya Ingin Mengantar Bangsakan Bahasa Melayu Tetapi Kondisinya Demikian Oke Terima 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 Untuk Teman Teman Yang Sudah Klik Video Ini Dan Silahkan Kalaupun Mau Berpendapat Tapi Kalaupun Ada Yang Salah Ketika Saya Berkomentar Silahkan Bisa Dikoreksi Saja Oke Sampai Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Salam NKRI Oke Sehat Selalu Terima Sampai